Ayo wadup, semoga kembali lagi bersama gue The Waze Motion and Today Jadi kalau kita lihat dari gambar ini kita mempunyai 2 tim ya Bria Yang berarti kita butuh 8 hero tuh untuk ngefullin timnya tuh Jadi kita butuh 2 squad ya Bria Dan ini gimana ceritanya nih Jadi untuk sekarang kita masih main 1 tim yang dimana berisi sama 4 orang Ya mungkin kalian ngapain 5 orang, terus 1 menjadi pemain cadangan Tapi kalau udah 2 squad ya Bria Itu ceritanya tuh untuk 2 squad ini tuh hanya diperlakukan pada saat lu Boss fight di difficulty 6 ya Bria Jadi pada saat ini udah tier 6 dan juga katanya udah di tier 8 Pada saat tier 6 lu bakalan butuh 2 tim Dan di tier 8 lu butuh 3 tim Jadi butuh 12 hero ya Bria Lumayan bikin main thread ya Bria Jadi sebenernya kalau lu mau bikin 1 tim ataupun 2 tim ya Bria Itu kalau menurut pengamatan gue ya Bria Itu lu emang bener-bener butuh yang namanya hero pilar ya Bria Jadi lu punya 1 hero dan lu bikin hero itu menjadi inti dari tim lu itu sendiri Yang dimana dari pengamatan gue dan juga gue udah tanya beberapa sepuh Garphone Line 2 Exilium tuh Itu banyak banget yang memang berpilar pada Gyeongju Karena untuk action support ini emang paling gampang di trigger Dan paling murah ya Bria Untuk hero pilar nomor 2 yaitu adalah si Peritya Karena dia juga mempunyai action support up to 6 kali per turn Ini paling gampang di trigger pake si Klu Kai Dan bisa up to 10 kali kalo dia udah di segmen 4 ya Bria Jadi untuk hero-hero yang kita punya sekarang Gue tuh hampir ada semuanya kecuali si Sabrina sama Ulrit ya Bria Itu hero pilar tuh Bria Itu cuma ada si Gyeongju Ampere Tia ya Bria Jadi lu yang main tolulu ya Bria Itu Gue hampir kayak 20 akun yang udah gue liat-liat 20 sepuh yang udah gue tanya-tanya ya Bria Itu kayak 19-nya 95%-nya Itu berpilar pada si Gyeongju Dan 1% Eh 1% Dan 1 atau 5% Itu berpilar pada Peritya ya Bria Hampir nihil Untuk yang bener-beneran hyper carry tolulu Ataupun hyper carry nosing gagan Karena hampir impossible ya Bria Pertama untuk si tolulu ini Walaupun notepidanya itu adalah Sa hero sakit-sakit banget ya Bria Extra action yang dimiliki sama si tolulu Itu hanya sekedar Untuk nge-support Action support dari si Gyeongju ya Bria Itu extra action Demag extra dari si tolulu Hanya untuk nge-trigger Pasifnya si Gyeongju Sebenernya lucu ya Bria Karena kalo kita liat dari Tier listnya Bria kalo yang sekarang Bria itu Kiongju sama tolulu itu sama ya Bria Tapi di endgame emang Bria Dan kalo kita liat di lategame Turun banget ini si tolulu Dan gua udah keliat potensinya gimana Karena si tolulu ini emang bener-beneran Harus di segmen 6 Untuk mengaksimalkan potensi si tolulu Yang sebenernya tapi ininya Untuk tolulu segmen 6 Itu demiknya belum bisa Ngalahin Gyeongju Tanpa dupe ya Bria Yang dimana sebenernya itu Waduh Bria Gimana lah ya Bria Agak lumayan sedih Jadi kalo gua liat dari Tier listnya Dan gua udah mempelajari Seluruh hero nya Gua cuman menemukan 4 pilar Yang bener-beneran menjadi Hero utama Hero DPS utama Pada setiap Tim ya Bria Yaitu nomor 1 Paling murah Paling gampang Yaitu adalah si Gyeongju Di tim 1 tuh misalnya Terus di tim 2 It's either Lu mau pake Peritya Specialist AOE Bisa nge-trigger 10 kali tadi Action support nya Yang dimana kalo udah 10 kali Untuk single target nya kan Jadi lebih wow lagi kan Bria Tama-sama si Klukai Misalnya si Peritya Plus Klukai itu Klukai Satu kali ulti Bisa nge-trigger 3 kali Action support dari Peritya Bria Entah gua gak ngerti Kenapa itu ultinya Itu si Klukai itu Mungkin gara-gara dia Single target Terus areanya gede banget Atau gimana tuh Gua kurang paham ya Bria Boleh sih Klukai itu ultinya Bisa nge-trigger pasifnya Si Peritya 3 kali Pilar 1 Gyeongju Pilar 2 Peritya Pilar ketiga Itu si Machiato Untuk elemen S Dan pilar keempat Itu si Belka Untuk elemen listrik ya Yang dimana Nanti Nanti Untuk si Machiato dan si Belka Ini juga bisa menjadi support Untuk si Kiong juga Bria Emang sebroken Itu dah si Kiong juga Bria Kalau gua liat-liat Untuk sekarang Mungkin kita bakalan Nanti ada hero-hero baru Ya Bria Soalnya kalau gua liat dari Official Release Info Compilation Itu kita udah masuk Hero baru Springfield Dan juga si Paye Ya Bria Ini yang gua gak tau Ini berilis di CN Atau gimana Ya Bria Tapi di Tier List di P1GG Itu belum masuk Sama sekali Gua gak tau ceritanya gimana Kalau udah masuk Kedua hero itu Tapi Menotaminnya sekarang Kita cuma ada Empat pilar yang bisa jadi Inti dari Team ya Bria Jadi gua mau jelasin Untuk si Machiato Itu kenapa dia bisa Menjadi pilar Karena Simply dari Overwatch nya Yang bisa nge-trigger Action support Dari hero-hero lainnya Dan juga untuk si Dusef Naya Support dari Elemen S itu sendiri Itu bakalan memberikan Efek-efek Mantem-mantem banget Untuk elemen-elemen S Premium support For the Ice Team Yang itu Demi-demi S nya Juga itu bakalan sakit-sakit banget Dan juga karena si Dusef Naya Eh sorry Dan juga karena si Machiato Juga mempunyai Expansion K Yang bikin Tambah Horror ya Bria Dari pasifnya aja Increase critical damage For ambush ya Bria Dimana untuk Machiato itu Angka critical rate Sama damaknya itu Udah lumayan tinggi Dan juga pada saat Lu pake ulti Lu bakalan dapet Extra comment ya Bria Jadi bisa lu pake lagi Skill 1 Yang Cold precision shot ini Dispammable lagi ya Bria Jadi untuk Gimana kalau untuk skill 1 nya ini Horror banget ya Bria Tapi bener-bener horror Kalau lu udah upgrade ya Di segmen 1 Yang mana dari sebelumnya 160 attack Itu bakalan menjadi 2 dikali 100 attack Jadi 200 attack Dan juga Hit pertama bakalan crit Hit dan hit kedua bakalan Critical damage 80% ya Bria Jadi ini sakit banget Bisa dispam banget Untuk skill 1 nya ini Yang mana di support Sama si Dusef Naya Element S Jadi bener-beneran Gacor ya Bria Terus Untuk si Belka Yang menjadi pilar Bria Simple Karena si electric Itu emang bener-beneran Sakit Apalagi untuk hero-hero Yang punya Mekanik bateri Ada sisi negatif Sama sisi positif Kayak contohnya Si Belka Terus Andoris Terus siapa lagi ya Lupa lah gue Pokoknya kalau gak salah Si Belka sama Andoris Itu mempunyai sisi positif Negatifnya Mosin Nagan itu gak ada Dan si Lena juga Kalau gak salah Gak ada untuk Positif negatifnya Yang gak ada Ini supportnya doang Jadi si Belka Itu punya sisi Positif negatif Yang Peri powerful Peri-peri powerful Karena untuk Demiknya itu sendiri Itu 30% Dari damage dealt Beda kayak Dari elemen es Dan elemen api Yang notabene nya itu Fixed damage Dari 10% Attack ya Bria Jadi kalau attacknya 1010% Fixed damage 100 Tapi ini 30% Dari damage dealt Jadi misalnya Dari 10.000 Terus Positif negatifnya Bakal meledak lagi Dan lu bakalan Dapat ekstra 3000 Sakit banget Ini beda banget Demik dealt Sama attack Beda Beda-beda banget Sisi positif negatifnya Ini bener-beneran Sangat broken Makanya untuk si Belka Itu bisa menjadi Salah satu pilar Yang dimana bisa Disupport Oleh si Lena Untuk premium Supportnya Yang elemen listrik Simpli karena Dia mempunyai ultimate Yang bisa Ngecreate Vollage Thiren Voltage Thiren Ini Itu bakalan Memberikan Elemental Weakness Untuk Electric Jadi Kalau si Vector Dia bakalan Ngasih Karpet Bakar-bakar Api-api Si Suomi Ultinya Bakalan Ngasih Karpet es Beku-beku Si Lena Bakalan Ngasih Elemen Listrik Untuk Karpet Di Lantainya Jadi Broken Jadi untuk sekarang Kalau kita dipaksain Untuk bikin Dua tim Tiga tim Itu menurut gue Tidak worth it Karena balik lagi Gue udah lihat Berapa sepuh Dia mempunyai Satu pilar Kiongju Satu tim Yang berpilar Dengan Kiongju Tim utama Berisikan Anggota empat orang Terus lagi Tiga hero Atau bahkan empat hero Support Yang bisa Mengisi Tergantung konten Yang mau dikerjain Oleh tim pertama Contohnya Dari empat hero Cadangan tadi Ini Empat hero cadangan tadi Itu yang pertama So pasti Si Klukai Karena Klukai itu adalah Defense Raider Yang mantap-mantap Mantap banget Dia basically bisa Ngasih Debuff Defense Down 2 Hampir Permanen Dan juga Untuk ultinya itu Mantap banget Demiknya Gede banget Karena namanya juga Ultimate Jadi demiknya Gede Gede Mobilitasnya Gede Untuk si Klukai Terus yang kedua Itu ada si Vector Untuk support Offensive Si Kiongju Terus lagi Ada si Machiato Untuk Support Action Supportnya Si Kiongju Terus lagi Satu lagi Ada si Debuffer Universal Maksud gue Debuffer Universal Itu contoh Kayak si Nosin Nagan Yang menurut Beninya Dia bakal Nge-apply Conductivity Yang Versatile Maksud gue Versatile Untuk seluruh Demik Tekken Converted Ke Paralysis Jadi Nggak harus Elemen Ini Itu Ini Itu Gue Taunya Paralysis Paralysis Bakalan Nge-stun Disallow Use of Basic Attack Active Active Skill Tapi Masih bisa Jalan Pokoknya Nosin Nagan Nice Untuk Ngisi-ngisi Slot-slot kosong Dan dia juga Mempunyai Action Support Yang bisa D-Trigger Dua kali juga Jadi untuk Sub DPS Itu Senuk Sin Nagan Juga Lumayan Bukan Kayak Si Tolulo Yang Netebininya Mempunyai Extra Action Bisa Ngetrigger Pasifnya Si Kiongju Sekarang Jadi Jadi TLDR Untuk Dua tim Itu Gue saranin Untuk Sekarang Karena Dan pilar kedua Ada si Peritya Sebenernya Tapi si Peritya Juga harus Nungguin si Klukai Biar bisa Berbintang banget Dan juga Harus Segment 6 Good luck Bisa gue Anggep Untuk sekarang Itu Pilarnya Itu cuman Si Kiongju Jadi untuk Tim pertama Tim utama Untuk si Kiongju Contohnya Kayak Si Suomi Kiongju Groza Aksennya Atau siapapun Itu serah lu Dan untuk Di tim kedua Itu adalah Support-support Yang bisa Lusup-sup Untuk Tim-tim Kiongju Nantinya Contoh-contohnya Kayak tadi Itu Kondisi terbaiknya Tadi si Klukai Maciato Vector DLL Sebelum Lu punya Tim kedua Lu Yang berpilar Dari Maciato Ataupun Belka Ataupun Si Peritya Jadi Tim kedua Itu yang bener-bener Harus Ada pilarnya Lagi Gak bisa Lu Colok-colokin Tim-tim Katang-katang Dan Sebenernya Gue ada satu Hero yang versatile Banget Itu adalah Si Dayan Ini nice Banget Btw Ini kalau Ada si Dayan Itu bener-beneran Mau gue Pull Karena si Dayan Ini Itu Dia itu Kelemahannya Itu dia Tidak mempunyai Elemen Dia pure Physical attack Tapi untuk Mobility Yang itu Paling tinggi 16 styles Btw Dan dia juga Mempunyai Ambus Untuk nge-trigger Action support Ataupun Memberhentikan Pergerakan Musuh Gitu lah Pokoknya Dan juga si Dayan Ini adalah Hero DPS Yang ngeri banget Dan enaknya Si Dayan ini Itu sangat Versatile Banget Kalau menurut gue Bener-beneran Versatile Dan kalau lu Dapet dupe-dupenya Itu si Dayan Itu jauh-jauh Lebih enak lagi Dari Dia yang sebelumnya Dupe 0 Itu udah Bagus-bagus banget Tapi kalau Dia udah Di V0 Eh Udah di Segmen 6 Itu bakalan Jauh-jauh Lebih Bagus lagi Untuk Permanent Calibration 5 stack Calibration Permanent Calibration Itu bakalan Nge-increase Critical 3% Critical Damage 3% Bisa di-stack 30 kali Dan bakalan Dapet 6 tiles Of extra movement Jadi lincah Ini gue share banget Bener-beneran Gue share banget Sama si Dayan ini Bisa bikin Timnya itu Menjadi lebih Strategik lagi Karena Kita mempunyai mobilitas Yang tinggi 16 tiles Dari si Dayan Oke Jadi begitulah Kira-kira Untuk video kita kali ini Mungkin agak Overwhelm Gue hampir Gak tau lagi Apa yang gue omongin Tapi pokoknya Kurang lebih Kayak gitu Bagi kalian ada pertanyaan Ataupun yang mau Koreksi Video ini Mungkin ada salah Ini itu Bisa kita komen Di kolom komentar Biar kita bahas Bareng-bareng Oke Jadi begitulah Kira-kira Untuk video kita kali ini Semoga membantu Terima kasih video Please give us thumbs up And share what some loves Bye